Masih ingat Ferry Afi, dulu penyanyi terkenal, sekarang jadi ustad dan pacaran sama Mawar, begini kabarnya sekarang. Masih ingat Ferry Afi, Ferry dulu tenar sejak menjuarai Akademi Fantasi Indosiar pada 2003. Bersama Kia dan Mawar, Ferry dulu menjadi idola kaum muda, setelah menjuarai ajang pencarian bakat pertama di Indonesia ini. Kini, kehidupan Ferry jarang disorot di televisi. Ada isu yang beredar, baru-baru ini Ferry memutuskan untuk menjadi ustas dan berpacaran dengan Mawar, yang kembali terkenal karena kasus KDRT dan perselingkuhan suaminya dengan pembantu. Seperti apa kehidupan Ferry Afi sekarang? Ferry Afi memiliki nama asli Ferry Afandi, lahir pada tanggal 7 Januari tahun 1983. Sejak memenangkan ajang tersebut, lebih dikenal dengan nama beken Ferry Afi. Afi satu yang kontesnya dimulai pada bulan Desember tahun 2003 dan mencapai grand final pada tanggal 28 Februari tahun 2004 itu, pasti tak akan terlupakan oleh Ferry dan penggemarnya. Meski tak lagi ditayangkan, Afi kini masih jadi ajang bernostalgia buat para penggemarnya. Mawar Afi dan Ferry Afi menjadi peserta yang cukup populer pada waktu itu. Kedekatan dan kemistri yang kuat membuat mereka digosipkan terlibat cinta lokasi. Namun, kabar tersebut terbantahkan setelah sekian lama. Kini, keduanya kembali memperlihatkan kebersamaan mereka. Mawar dan Ferry Afi tampak kompak di berbagai momen. Mawar dan Ferry Afi kini sudah berteman sejak 20 tahun lalu. Mawar dan Ferry memang selalu tampak kompak dan akrab. Bahkan saking dekatnya, mereka sampai dijodoh-jodohkan oleh netizen. Kedekatan Mawar dan Ferry memang sudah santer terdengar saat mereka masih berkompetisi di Afi. Kini keduanya saling bekerja sama untuk pekerjaan, seperti untuk membuat konten horor di kanal YouTube Misa Mawar. Mereka juga kerap bertemu di beberapa kesempatan untuk nongkrong bersama teman-teman lainnya. Keduanya pun akrabnya saat jadi bintang tamu di acara On Air. Keakraban mereka pun ditunjukkan saat acara-acara reuni Afi. Keduanya sudah sangat akrab sebagai teman maupun partner kerja. Mawar dan Ferry punya hubungan persahabatan yang hangat. Nggak heran jika mereka masih berteman hingga sekarang. Ferry mengatakan, mereka berdua, terutama Mawar, tak terlalu ambil pusing mengenai gosip apapun yang beredar karena menyadari itu adalah sebuah konsekuensinya sebagai seorang selebritis. Terkait Ferry yang dikabarkan jadi ustaz, ternyata hal itu terjadi hanya di layar kaca. Ferry membintangi mini seri Ramadan berjudul Namaku Emilia di bulan Maret tahun 2023 lalu, yang sudah tayang di TVRI. Dalam mini seri itu, Ferry berperan sebagai seorang ustaz muda dan gaul bernama Irfan. Di dua episode awal tersebut, Ferry beradu akting dengan Nadia Uliah, remaja cantik yang populer dalam sinetron tukang ojek pengkolan. Ketika banyak orang menganggap dirinya tenggelam dan tidak populer lagi, sebenarnya ia tetap beraktifitas dalam bidangnya itu, namun lebih banyak off-air. Selain menyanyi, rupanya Ferry kerap diundang mengisi seminar untuk menceritakan pengalamannya yang berkaitan dengan materi pengembangan diri. Ferry pun mendalami bidang desain grafis dengan kuliah di Universitas Esa Unggul dan berhasil menjadi sarjana di sana. Ferry mengakui dirinya sebagai orang introvert dan tidak terlalu nyaman dengan dunia yang seperti itu karena baginya hidup itu mengalir saja. Ferry Afi memang tetap eksis dan ingin dikenal sebagai dirinya, tanpa harus menyandang predikat Celebrity Stop, sebuah mindset bagus yang membawanya menjadi pribadi yang selalu rendah hati. Terima kasih telah menonton!